Selamat pagi, saya Mel Jenderal TNI Muhammad Herindra, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Ya 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 ya, kembali lagi di Siap Update. Hari ini kita akan bahas mantan dungeon Kopassus jadi kepada Bin. Ada sebuah fakta menarik dibalik didaulatnya Red Jend TNI Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Prabowo Subianto. Ternyata dengan jabatan Kepala Bin itu, Red Jend TNI Herindra baru saja memecah sejarah seorang Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau dungeon Kopassus. Mau tahu sejarah apa yang dipecah pria keakhiran Magelang, Jawa Tengah itu? Red Jend TNI Herindra merupakan prajurit TNI, lulusan Akademi Militer 1987. Selama 35 tahun mengabdikan diri pada negara melalui TNI, beliau lebih banyak menghabiskan karirnya dengan berdinas di Kop Barit Merah. Puncaknya pada 25 Juli 2015, dia dipercaya menggantikan armar humlet Jend TNI Doni Monardo untuk memegang tanggung jawab sebagai orang nomor satu di Kopassus alias menjadi Komandan Jenderal Kopassus ke-28. Nah, sejak Kopassus dibentuk pada tahun 1952, tak ada seorang pun mantan danjen Kopassus yang ditakdirkan untuk menjabat sebagai Kepala Bin. Memang, sejak Bin berdiri sendiri pada tahun 1999, ada beberapa kepala lembaga ini merupakan para Jenderal-Jenderal TNI berdarah Kopassus. Hanya saja, bukan orang yang pernah menjabat danjen Kopassus, seperti Jenderal TNI Hendro Priyono dan Jenderal TNI Suti Yoso yang karirnya di Kop Hantu Rimba, cuma sampai pada jabatan wakil danjen Kopassus. Jika dilihat dari pengalaman tugas selama berdinas di TNI Angatan Darat, tentunya kemampuan netjen TNI Herindra tak perlu diragukan lagi dalam urusan intelijen. Apalagi kita ketahui bersama, bahwa salah satu tugas utama Kopassus adalah intelijen. Dan saat masih berseragam Kopassus, dia pernah pula dipercaya untuk menjabat sebagai asisten intelijen danjen Kopassus. Begitu juga saat beliau berdinas di Kodam Jaya dan Kodam Bukit Barisan, tugas yang diembannya juga di bidang intelijen. Selamat bertugas. Sebelum aktivitas pagi, saya berlari agar sehat selalu. Pagi, selamat beraktivitas. Komando! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!